Akibat kelalaiannya, seorang pria berinisial WAD, 44 tahun, harus mendekam di jeruji besi Polres Moro Jambi karena melakukan pembakaran lahan perkebunan sawit seluas 1,5 hektare. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Inilah seorang pelaku pembakaran lahan perkebunan gelapas sawit di desa Bukit Baling, Kejabatan Seker dan Kabupaten Moro Jambi, yang berhasil ditaka Polres Moro Jambi. Pelaku berinisial WAD berusia 44 tahun, yang merupakan warga desa Berembang, Kejabatan Sekerdan, telah membakar lahan seluas 1,5 hektare pada 25 Juli lalu. Kabupaten Moro Jambi, AKBP Wahyubra mengatakan, dari hasil tempat kejadian perkara, polisi berhasil mengamankan pelaku dan sejumlah barang bukti, seperti satu buah korek api, satu buah batang tadapan kelapa sawit, dan dua buah kayu yang terbakar. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Tentunya bagi mereka yang terbukti dengan sengaja maupun lelai, dalam perbuatan pembakaran lahan akan dikenakan sanksi tegas. Kejabatan Sekerdan, Kabupaten Moro Jambi. Yang terbakar adalah lahan, kebun, sawit, dengan luasannya itu 1,5 hektare yang terbakar. Jadi, setelah dikami dalami, ternyata kebun korek terjadi akibat kelalaian, di mana pemilik kebur menyewa atau memperkerjakan beberapa pekerja untuk membersihkan kebunnya, menempat rumput di lansar tersebut, terus kemudian saat sudah terkumpul rumputnya, itu dilakukan pembakaran terhadap rumput tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku harus mendekam di palit jeruji besi Polaris Moro Jambi. Akibat dari perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 188 KUH pidana dengan ancaman hukuman paling labah 12 tahun penjara. Terima kasih.